Terima kasih. Jadi open. Kelihatan ini benar? Ya ini Pak, mau coba masuk dari laptop. Tadi saya masuk dari HP Pak. Oh ya. Terima kasih. Sudah bisa lihat? Saya belum bisa Pak. Mungkin teman-teman yang lain belum bisa Pak. Belum bisa masuk. Selamat menikmati. Halo, ada yang Mbak Eva bisa lihat ini enggak? Di layar. Kalau di saya sudah kelihatan Pak. Sudah, oh ya. Siapa ini? Benasir Pak. Oh ya. Kalau Mbak Eva yang punya data sudah bisa lihat belum? Belum Pak, saya dikit lagi Pak. Saya dari laptop dulu Pak. Oh ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja Pak. Lanjut. Sebenarnya ini karena yang punya data kan Mbak Eva ya. C1. 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 Dan sama ini. Kemudian. Sudah ya. S.A. 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 Begini ya kelihatannya. Iya. Iya Pak. S.A. Sama nggak? Sama garisnya. Ini 151. L53. Ya benar ya. Ya. Yang ditanyakan apa tadi? Untuk grafik? Grafiknya Pak. Iya grafik. Biar ada lurus Pak. Grafiknya di klik grafik. Nah ini lurus kan? Bagus ya. Di saya nggak muncul Pak garisnya Pak. Cuman titik-titik doang. Oh gitu. Di apa namanya? Kayaknya ini nih. Nah ini. Show base feed line. Show base feed line. Nah ini di klik. Ada? Kemudian number-nya bisa kita ganti ID. Iya sudah Pak. Ya. Jadi tadi nggak muncul karena intinya tidak di klik di show. Show base-nya nggak di klik di. Iya benar. Jadi percobaan garisnya bagus ya. Nanti akan kita lihat di jurnal-jurnal tidak ada yang sebagus ini ya. Begitu. Ada lagi? Nah jadi. Jadi ini ada data set. Nah ini data setnya. Kemudian ini yang model. Nah ini model. Kalau dengan persamaan garis ini itu kita sebenarnya ini. Jadi apa? Observasi itu hasil lab. Kalkulasi prediksi. Ini secara apa? Secara statistik sama ya. Sehingga residunya nol ya. Nol, nol, nol. Jarang yang seperti ini ya. Nah jadi. Antara prediksi dan apa? Observasi antara hasil hitung dan lab itu sama persis ya. Jarang yang seperti ini ya. Nah seperti itu. Nah ini olah apa? Nah ini data setnya. Jadi nanti kalau kita mau memasukkan apa? Desain baru. Molekul baru itu kita gambar. Kita optimasi. Terus yang paling penting ini. Muatan di C1. Kemudian di C2, C7, C10, C16, dan SA. Ini yang akan kita masukkan di persamaan garis tadi. Ini jangan lupa ini. Ini lock seperti SITP. Jadi dimasukkan ke sini. Nah tapi plus minusnya gak usah dihitung ya. Plus minusnya gak usah dihitung. Terus dihitung. Nanti kayak kemarin itu. Sudah paham ya? Baik kalau gitu. Sekarang kita akan mulai dengan topik ya. Jadi kita akan mulai dengan topik. Jadi barusan ada kuliah tamu dari Malaysia ya. Tadi saya ikut tadi. Jadi pertemuan yang ke-6. Nah kita akan memvalidasi. Mungkin pernah saya singgung ya. Saya singgung lagi. Kemarin ada yang nanya tapi belum waktu ya. Nah validasi. Nah kelihatan ya. Jadi validasi persamaan garis HKSA. Jadi kalau dalam docking kan ada validasi dengan RMSD. Karena metodenya docking sehingga valideng gak? Metode yang kita gunakan untuk mendesin molekul. Nah kalau di HKSA ini juga kita validasi persamaan garisnya. Karena sangat ditentukan oleh persamaan garisnya. Yang pertama R ya. Jadi R itu sebaiknya itu yang lebih besar dari 0,9 ya. Nah syukur-syukur 0,999999 ya. Syukur-syukur 1,0 itu ya. Jadi yang bagus adalah seperti itu. Kemudian F hitung. F hitung dibanding F tabel ya. Ini harus lebih besar dari satu. Nah dalam bil kisar program kita ini tuh dijamin ya. Dijamin F hitung lebih besar dari F tabel. Tinggal besar-besaran gitu ya. Jadi makin besar makin bagus. Makanya kita urutkan di Excel. Kita pilih yang paling bagus gitu ya. Jadi masalah F hitung di dalam bil kisar tidak masalah. Kita tinggal memilih yang paling bagus begitu. Nah jadi dalam bil kisar otomatis setiap persamaan garis sudah dihitung F-nya ya. Jadi F-nya ini 372 ya. Kemudian Q kuadrat ya. Tulisannya Q2. Q kuadrat. Karena disitu susah menulis kuadrat ya. Q kuadrat. Pak Harimah. Silahkan. Ya tadi Bapak bilang bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Ya. F tabel, F hitungnya kan kita udah hitung dari persamaan ini Pak. Kalau F tabelnya dapat dari mana Pak? F1-nya dari tabel. F tabelnya dari tabel itu. Kalau nggak salah pernah ya. Pernah tapi nanti saya olah lagi. Jadi F tabelnya itu nanti ini ada apa? Pernah belajar statistik kan? Pernah Pak. Pernah ya. Pernah itu kan statistik itu. Yang N7 berapa gitu ya Pak? Iya. Nanti Nnya berapa terus V1, V2 gitu ya. Nah. Ya ya. Jadi dari F tabel statistik ya. Nanti ada apa? V1, V2 gitu ya. Nanti. Nanti saya ulang lagi. Yang apa? Kalau nggak salah di HKS saya ya pernah coba saya bilang lagi. Kalau nggak salah itu di persemuan keberapa? HKS-nya. Ini pertemuan kedua. Dianalisis ini kayaknya. Nah. Kalau nggak salah di sini kita lihat. Nah ini. nilai F menunjukkan kemaknaan hubungan dan seterusnya kan. Nah. Nanti F itu. Oh. Nggak ada ya. Nggak ada ya di sini. Petunjuknya yang F. F itu. Nah ini. Dari tabel F 4, 12. Nah. Jadi V1, V2. Nah ini. Nah. Jadi nanti tergantung apa. Kepercayaannya berapa. Kesalahannya berapa ya. Kita bisa memilih 0,05 ya. Nah. Nah. Kalau nggak salah ada nggak ya. Ini R. T. Nah ini F. Ada nggak tabelnya. Nah ini. Nah ini. Klihatan ya. Jadi F tabel itu ini di jangkat. Ada V1, V2 gitu ya. Ya. Nah ini ada 4. 4. Karena nanya 4 ke bawahnya 12 ya. Nah 4 sama 12. Jadi 4 itu V1. 12 itu V2. Nah 4 itu dari mana? Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi F itu M, N gitu ya. Nah ini tuh. Ya. Jadi. F4 dan 12 ya. Nah 2-nya itu dari mana? E4-nya itu dari mana? Ya. Jadi ini berarti. adalah M dan N dikurangi M ya. Jadi N. N-nya itu kan 7 ya. 7 dikurangi 3, 4. 3-nya itu apa? 3-nya itu di persamaan 1. Ini sama satunya. Ini sama satunya. Dari tabel N untuk derajat bebas, derajat bebas itu 12 ya. Nah jadi 12 pada alfa ini ya. Dan alfa, jadi ini derajat bebasnya yang 12. Sudah faham belum ya? Halo? Ya nanti kita ulang lagi kalau belum jelas ya. Bisa? Kita lanjut dulu? Oke. Jadi tadi sampai validasi. Ya jadi F ini kita gak usah apa? Gak usah ngitung lagi karena sudah dijamin ya. Tapi kalau mau dibandingkan f tabel caranya seperti tadi ya. Nah ki kuadrat tadi ya. Ki kuadrat. Kita sampai ki kuadrat. Setelah didapat persamaan yang paling baik tadi. Lalu dihitung koefisien validasi silang ya. Ki kuadrat yang merupakan indikator performa stabilitas model terhadap keseluruhan senyawa yang dianalisis. Nah rumusnya seperti ini ya. Jadi ki kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma. EI dikurangi EI. Capeng. Kemudian dikuadratkan dan seterusnya. Nah ini saya kasih contoh. Dalam belkisar itu sudah dihitung ki kuadrat ya ya. Nah tadi sudah dihitung. Nah tapi kalau mau dihitung itu seperti ini caranya. Nah ini saya kasih contoh lagi. Ini tadi ada MH1 lock sample ACVT. Kemudian cara menghitung ki kuadrat ya. Dimana I. Sehingga kita masukkan. Nah kita masukkan seperti ini ya. Jadi EI dikurangi EI prediksi kuadrat. Jadi ini kali ini. Ini kuadrat. Dan yang tadi rumus tadi ketemunya ini. Kemudian yang bawah ketemunya ini. Kemudian kita hitung ternyata 0,998. Dan seterusnya lebih besar dari setengah ya. Nah nanti kita lihat dalam review jurnal. Nanti kekuadratnya berapa ya. Sebaiknya lebih besar atau sama dengan setengah. Kemudian validasi model statistik ya. Nah ini benar-benar validasi model statistiknya dengan leave one out ya. Ini dari MOE. Ini referensinya ya. Set score ya. Set score. Itu di atas 2,5 ya. Dianggap sebagai pencilan yang harus dieliminasi. Jadi kalau ada. Jadi kita harapannya set scorenya itu di bawah 2,5. Kalau 2,5 ke atas itu kita. Kita apa? Kita eliminir. Supaya persamaan garisnya menjadi lebih bagus ya. Jadi ini nilai set score merupakan suatu nilai perbedaan absolut. Antara model dan aktivitas observasi atau eksperimen. Dibagi dengan dan seterusnya ya. Jadi ini dari MOE. Nah ini contoh. Contoh data berikut ya. Jadi ini data yang di buku saya. Yang itu ya. Ini kita olah. Ternyata ini akar pakar 2 min errornya ini. Karena persamaan garisnya sudah bagus. Nah ternyata Z skornya di bawah 2,5 ya. Nah sehingga tidak ada yang perlu kita keluarkan ya. Sudah bagus memang ya. Data pencilan adalah data yang harus dieliminasi karena berada di luar area persamaan garis ya. Nah ini contoh yang kurkumin ya. Yang kurkumin itu persamaan garisnya kan jelek ini ya. 22 plus minusnya 30 ya. Berdasarkan R, F dan Gn memang sudah menisarat ya. Tapi kualitasnya tidak bagus ya. Jadi kuefisien lebih kecil dari standar diviasi. Nah sehingga ini bisa kita. Nah ini kan ada ya. 6, 9 ini bisa kita hitung kemudian kita keluarkan ya. Jadi memang di sini kadang-kadang walaupun sudah memenuhi statistik ya. Tapi tidak bagus persamaan garisnya ya. Sebenarnya sudah tidak ada yang di atas 2,5 nggak ada sebenarnya. Tapi persamaan garis masih jelek ya. Nah sehingga bisa kita. Semuanya sebenarnya sudah lebih kecil dari 2,5. Tapi persamaan garisnya masih ada ini. Standar diviasi yang lebih besar dari kuefisien. Nah ini masih bisa kita keluarkan. Sehingga setelah ke-8 ini ternyata sudah bagus begitu. Tidak ada data. Bagaimana ya Pak? Bagaimana? Mengeluarkannya di data di Bilgi SAR Pak? Tinggal di klik di delete nanti ya. Kolom. Jadi ada klik nanti barisnya langsung di delete. Nanti saya kasih tahu ya. Jadi di Bilgi SAR itu. Nah yang di delete itu tadi kan set skor ini kan makin apa? Makin kecil makin bagus kan? Karena yang lebih besar 2,5 dihilangkan. Jadi kalau mau menghilangkan kayaknya berdasarkan ini. Nilai set skor yang paling tinggi yang mana ya. Jadi misalnya 0,6. Atau ini ada 2, ya. 2,0 ini kayaknya pantas dikeluarkan ya. 2,0 0,6 ini kayaknya pantas dikeluarkan ya. Begitu. Nah seperti itu ya. Jadi ini tentang validasi HKSA. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Review jurnalnya. Kita akan mereview jurnalnya. Mengkritisi jurnal HKSA. Gimana ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa Pak. Bisa dilambil. Oh iya ini ada tabel GCCCM. Nilainya kita lihat berdasarkan preferen kita dalam hal ini alfa 0,05. Betul. Itu kepercayaannya 95 persen. Betul ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan mengkritisi jurnal HKSA. Nah ini. Pertama, aktivitas harus bentuknya log. Jadi aktivitas harus dalam bentuk log. Kecuali ya. Kecuali skor docking ya. Itu modifikasi ya. Yang apa. Mungkin belum ada ya. Saya yang membuatnya. Jadi kalau skor docking gak pakai log. Nanti malah salah. Kalau yang IC50. ED50 itu harus log. Kenapa? Alasan untuk menggunakan logaritma. Pada respon biologis. Mempunyai dasar termodinamik. Ini dari bukunya Pak Asiswandono ini. Energi bebas yang diberi oleh satu molekul dianggap merupakan jumlah energi bebas dari gugus substituen. Sebagai contoh kelebihan energi bebas dari ionisasi parametil benzoat terhadap asap benzoat adalah sama dengan sumbangan dari gugus parametil. Bersamaan yang menggunakan log termasuk energi bebas karena tetapan keseimbangan adalah logaritma. Jadi log itu tidak bisa ditawar ya. Jadi nanti kalau kita mendapatkan jurnal tanpa dilokkan apapun alasannya jelas salah sebenarnya ya. Jadi mengapa dalam hubungan struktur aktivitas digunakan logaritma ya. Parameter-parameter respon biologis ya. Ini yang nanti akan kita lihat. Nah jadi ini apa hanya pendukung tadi. Pendukung tentang kenapa kok pakai log tadi. Nah jadi apa log kadar ya log kadar. Nah kemudian tadi ya yang kedua nilai R mendekati atau sama dengan satu ya. Jadi kalau R itu jadi kalau kita punya apa jurnal R nya 0,8 itu sebenarnya belum bagus begitu ya. Di alatas 0,9 ya. Kemudian yang kik wajar itu ya harus lebih besar atau sama dengan setengah tadi ya. Kemudian nilai S simpangan baku kecil ya. Nilai S simpangan baku kecil ya. Kalau ini relatif ya. Kalau ini nilai T ini nah yang apa yang sudah dibahas di pertumbuhan sebelumnya ini ya. Jadi perbedaan antara koefisien dan standar diviasi. Nilai F lebih besar dari tabel ya. Makin besar makin palit ya. Kalau ini nah ini apa tadi yang ditanyakan ya. Dalam bilik kisar otomatis setiap persamaan garis sudah dihitung F nya. F tabel ya. F tabel itu F, V1, V2 ya. M itu jumlah deskriptor ya. M nya itu jumlah deskriptor. Kemudian N itu derajat bebas ya. Derajat bebas itu jumlah senyawa dikurangi jumlah deskriptor dikurangi 1. Jadi cara mencari di tabel gitu ya. Jadi M nya berapa? Jumlah deskriptor. Jadi kalau kita misalnya 5 ya berarti 5 ya. Kalau N itu tadi jumlah senyawa dikurangi jumlah deskriptor. Jadi makanya apa? Deskriptornya ini kadang-kadang ada ketentuan ya. Deskriptornya itu wajarnya berapa ya. Ada yang mengatakan sepertiga dari N gitu ya. Jadi kalau N nya 7. Sebenarnya sepertiga nya 7 itu cuma 2 ya. Tapi kan R nya belum menisaran ya. Nah jadi kalau mau ideal itu N nya harus besar memang. Supaya nanti deskriptornya itu jangan melebihi sepertiga begitu ya. Jadi misalnya N nya 12. Berarti sepertiga kali 12, 4 ya. Berarti deskriptornya 4 untuk N 12 begitu ya. Jadi ya data 7 itu sebenarnya ada apa? Ada dalam kutip kebanyakan deskriptor. Tapi R nya kalau nggak banyak nanti nggak memenuhi. Ya begitu. Pak maaf Pak. Kalau yang Bapak jelaskan deskriptor itu yang 29 ya Pak ya? Deskriptor itu bukan. Bukan. Ya di persamaan garis. Yang di persamaan garis. Bukan yang data mentah. Yang ada di persamaan garis. Betul. Betul 5. Kalau di buku saya kan 4 ya. Yang di buku saya. Kalau ini kita coba 5. Ya betul. Jadi yang dimaksud. Derajat bebasnya Pak? Derajat bebas berarti jumlah senyawa. Senyawa 7 ya. 7 dikurangi. 7 dikurangi. Jumlah deskriptor 5. 5 ya. 7 dikurangi 5 dikurangi 1. Jadi sama dengan 1 berarti. Ya. Oh iya ya Pak. Jadi berarti nanti 5,1 gitu. Ditampil tadi bisa dilihat begitu. Dengan alpha 0,05 ya. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Nah. Ki kuatrat lebih besar atau sama dengan setengah ya. Dalam belkisar otomatis juga. Setiap persamaan garis sudah dihitung ya. Nah. Nah. Ki kuatrat 0,9 ya. Tapi kalau kita hitung sendiri. Ada perbedaan. Kenapa? Karena koma-koma tadi ya. Jadi kalau kita hitung sendiri itu. Jadi kalau kita hitung sendiri itu. Ki kuatratnya berbeda dengan yang dihitung. Apa? Di software. Itu karena perbedaan koma. Sehingga apa? Ada perbedaan. Nah. Jadi kuatrat lebih besar itu sama dengan setengah. 0,974. Kemudian tidak ada data pencilan. Jadi yang bagus. Duna yang bagus itu seperti ini ya. Titik-titiknya ada di garis. Nanti akan kita lihat. Jarang yang seperti ini. Biasanya malah enggak karuan gitu ya. Angka koesisien lebih besar dari standar di WAC ya. Makin besar perbedaan makin valid ya. Jadi misalnya ini 9,76. Di sini plus minus 2,13. Jadi yang bagus itu sebenarnya adalah. Paling makin kecil makin bagus ya. Standar di WAC-nya ya. Karena kesalahannya makin kecil. Kalau makin kecil. Nah makanya saya katakan. Ini kan log S50 ada beberapa faktor ya. Ada C1. Nah. Kemuatan di C1. Ini standar di WAC-nya ada plus minus sekian. Nah ini menyumbang kesalahan dalam mendesain dengan HKS-nya. Yang berikutnya juga ya. Ada plus minus. Ini menyumbang kesalahan lagi. Ini juga menyumbang kesalahan lagi. Jadi banyak sumbangan kesalahan ya. Makanya di HKS-nya kalau kita mendesain molekul. Misalnya nanti terprediksi berapa itu ya belum tentu. Meskipun tadi di persamaan garis itu antara prediksi dan observasi itu sama ya. Nah itu nanti tergantung di sana juga nanti ya. Yang jelas saya belum pernah membuktikan desain dengan HKS-nya ya. Jadi karena saya merasa wah terlalu banyak biaya ya. Karena harus database-nya harus apa ini kan. Harus banyak ya. Kita harus mencetesis banyak molekul. Dielusidasi, diuji. Dan itu kita harus uji sendiri. Kalau misalnya kita ngambil dari jurnal. Kalau kita mau membuktikan kan kita harus uji. Nah uji aktivitas yang akan kita buktikan itu kan belum tentu sama. Karena yang uji misalnya jurnal A. Terus saya misalnya uji gini. Uji analgetik misalnya. Nah dia pakai mencet sekian-sekian. Terus saya niru. Kan belum tentu sama nanti. Nah sehingga ada kemungkinan nanti berbeda. Itu yang saya maksud. Yang berikut menghasilkan disain molekul berdasarkan persamaan garis ya. Ada penjelasan yang rasional gitu ya. Jadi HKS. Jurnal A yang bagus adalah menghasilkan disain molekul. Bukan sekedar mendapatkan persamaan garis ya. Nah selama ini di buku-buku itu hanya berdasarkan persamaan garis. Ini hanya apa? Menghasilkan persamaan garis. Karena apa? Karena HKS ini adalah sebenarnya TADD. Computer Aid Drug Design. Yaitu di bagian LBDD. Ligan-Based Drug Design. Jadi mendesain obat berdasarkan ligan. Jadi untuk menemukan obat sebenarnya ya. Nah kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini yang hadir 1, 2, 3, 4 ya. Yang lain mungkin tidak bisa hadir ya. Nanti tengok rekaman. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut mereview jurnal pertama ya. Kita lihat. Nah ini apa? Mohon maaf ya. Pada Pak Gemini Alam ya. Prof Gemini Alam dan sahabat-sahabatnya ya. Mohon maaf kita tidak bermaksud mencari kesalahan. Tetapi ingin belajar ya. Belajar supaya para peserta kuliah ini berani ya. Berani menulis naskah gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Pada yang kenal dengan Prof Gemini Alam dari UNHAS ya. Kita akan lihat analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas dari senyawa aktif anti-malaria di terpen. Dan seterusnya hasil-hasil dari visi baku. Kita lihat. Nah kita lihat persamaan garisnya ya. Lock super EC. Jadi lock super konsentrasi. Ini kemungkinan adalah ED50 ya. Mestinya lock super ED50 konsentrasi. Yang bisa dijelaskan parameter. Jadi kalau kita lihat dia menggunakan AM1 ya. Jadi optimasi geometrinya menggunakan AM1. Seperti kemarin pernah saya katakan. AM1 dan PM3 itu sudah banyak pelitian yang digunakan untuk obat ya. Sehingga kita tidak ada masalah di sini. Kemudian di sini adalah dengan parameter elektronik. Dengan elektronik. Jadi di sini parameternya hanya dipilih elektronik ya. Elektronik itu tergambar dari muatal ya. Atau faktor atomik ya. Kalau di kita itu atomik ya. Jadi elektronik ya. Yang berkaitan dengan elektron. Nah akan kita lihat. Nanti apakah suatu molekul itu cukup diwakili oleh faktor elektronik. Nah nanti bisa kita lihat dari R-nya ya. Nah kita lihat persamaan garisnya ya. Minus 7. Ini plus minus 4 ya. Nah jadi R-nya sudah lebih kecil ya. Ini 3 plus minusnya 4. Nah lebih gede ya. Kemudian ini 11 plus minusnya 4. Oke lebih kecil. 29 plus minusnya 20. Oke lebih kecil ya. 19 plus minusnya 6. Jadi ada satu yang mengganjal ya. Yang mengganjal itu ini ya. Kemuatan di C2. Kemuatan di C2 ya. Jadi sayangnya disini tidak ditulis apa kriteria untuk kualitas persamaan garis ya. Jadi seharusnya ditulis. R-nya berapa ya. Disini ditulis enggak ya. Persamaan signifikan jadi 95 persen oke. Jadi ini freshnya 0.9,6. Nah disini R-nya tidak ditulis. Sebaiknya di abstract itu ditulis ya. Mungkin nanti di naskah ditulis. Tapi sebaiknya R, kemudian F, S, express, S-depth, P2 itu bagusnya ditulis. Seperti itu ya. Log. Nah ini. Gimana log sama dengan log seperti ICPT ya. Ternyata disini ICPT terlihat ya. Gimana log ICPT sama dengan aktivitas biologi dan kemuatan bersih atom. Jadi elektronik tadi yang dimaksud adalah kemuatan bersih atom. Nah sekarang kita lihat. Perhitungan prediktor. Dengan menggunakan hipercam ya ternyata. Kuatan bersih ya. Software-nya ya. Software-nya ditulis ya. Nah ini optimasi geometri. Nah disini kan ya. Pemilihan model persamaan terbaik diberikan dengan mempertimbangkan parameter terbaik ya. Jadi R, R kuadrat, S, E, prediktik, sum square ya. Press ya. Validasi model terbaik menggunakan validasi silang tadi ya. Nah sekarang kita lihat hasil dan pembahasan. Press sebesar ini. Ini, E, N, E, F, 19 dengan persamaan ya ini. Jadi persamanya ini. Jadi ini harusnya log super ICPT gitu ya harusnya ya. Biar jelas. Kita belum melihat R-nya ya disini ya. R-nya belum kelihatan. Jadi harusnya disini sudah ada. Kasih informasi tentang R ya. Koepsi dan korelasi. Nah ini kita lihat lagi di cara kerja. Nah ya. Jadi tadi teknik pemikiran lift and out tadi ya. Jadi kita sudah bicarakan lift and out ya. Model persamaan terbaik. Nah. Bisa Anda lihat ya. Jadi mengumpulkan nilai R di sekitar 0,675 ya. 0,6, 0,7 lah. 0,7 kalau kita kuadratkan 0,49 ya. Tidak ada setengah ya. Tidak ada setengah. Jadi persamaan garisnya sangat-sangat buruk sebenarnya. Jadi kita lihat ya. Jadi R-nya tadi 0,675 ya. Kemudian F-tabel sebesar 3,475. Sedangkan F-tabel ya. Jadi 3,4 F-tabelnya 2,6 ya. Jadi 1, sekitar 1, berapa perbandingannya ya. Jauh ya dengan yang kita punya tadi sampai ribuan gitu ya. Nah, di sini nilai parameter yang tercetak tebal merupakan model terbaik ya. Dibandingkan model dari 48 sebagai model terbaik ya. Jadi di sini kandidat persamaan garis ada 48 ya. Ya, 48 ya. Jadi sebenarnya masih kurang baik ya. Nah, kita lihat di sini ya. Secara lengkap sebagai model persamaan terbaik adalah sebagai berikut ya. Jadi yang di-abstrak tadi itu sudah terbaik tadi ya. Nah, nilainya R-nya adalah 0,664. R kuadrat 0,441 ya. SE, F, ya express ya. Ini kik kuadratnya mana ini ya. Tidak kelihatan ya. Nah, ini yang saya mengganjal ya. Jadi kalau saya sebagai reviewer akan saya tanya, catatan ini maksudnya apa ya? Lockseper sama dengan IC50. Nah, ini kalau saya reviewernya saya tanya ini. Kenapa? Karena saya takutnya salah. Takutnya enggak di-lockan gitu loh. Enggak di-locksepernya. Jadi harus ada tabel sebenarnya. Tabel database dan tabel yang. Jadi tabel database itu misalnya SFT tadi. SFT-nya berapa, kemudian locksepernya seberapa. Sehingga kita bisa kontrol. Salah enggak menghitungnya gitu. Kalau ini tidak ada datanya ya. Jadi apa, N-nya berapa tadi ya. Tidak ada database-nya. Jadi kita enggak bisa kontrol benar atau salah ya. Dan saya memprediksinya salah begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi R1. Nah, ini data molekulnya ya. Jadi selain data molekul, sebaiknya dikasih database ya. Yang di Excel tadi ya. Yang pelajaran kita ada di Excel. Nah, di sini loh. Di sini yang saya maksud. Tadi itu kan senyawa 1 terus ini ya. Nah, IC50. Nah, dia kok menyatakan lock. Lock tadi kok sama dengan IC50. Ya, beda dong ya. Katatan tadi yang membuat saya mengganjal ini. Katatan lock seperse sama dengan IC50. Ya, enggak bisa ya. Jadi IC50-nya itu harus dilockkan. Nah, jadi. Jadi mestinya di sini ada satu tabel lagi. Menurut saya di sini ada satu tabel lagi. Satu kolom lagi. IC50 kemudian lock. Masalah minus atau tidak itu enggak masalah. Yang penting ada lock-nya ya. Jadi lock IC50 berarti lock 3,5. Itu berapa? Nah, harusnya ada tabel. Nah, jadi kalau para peserta tertarik ini bagus. Kita jadikan database ya. Jadi ini kita jadikan database. Tapi kita tambah satu kolom lock. Lock seperl IC50. Nah, sehingga nanti kita buat persamaan garis. Datanya cukup bagus. Cukup banyak gitu ya. Nah, jadi ini kandidat persamaan garisnya seperti ini ya. Dan R-nya sangat menyedihkan ya. R-nya itu 0,6 ya. Jadi sangat rendah ya. Jadi kalau yang bagus 0,9 tadinya. Ini bisa. Bisa kita buat 0,999 R-nya. Jadi ngolah datanya yang kelihatannya menurut saya kurang maksimal ya. Jadi ini kita lock-kan. Lock seperl. Dan ada berapa ini? Ada datanya ada 4. Ada 28 ya. Ada 28 data molekul. Nah, ini bisa kita jadikan database nanti ya. Jadi Bu Eva bisa pakai ini untuk latihan nanti ya. Untuk latihan. Nah, sehingga nanti seperti ini ya. Jadi kita masukkan apa? Datanya jangan data atomik aja. Jangan elektronik aja. Tapi data deskriptornya maksudnya kita masukkan juga yang molekuler. Jadi lock P, homolumo, energi, luas permukaan, polarisabilitas. Dan nanti biar bil kisar yang akan mengolah. Yang pantas menyumbang itu yang mana begitu ya. Jadi ini karena dibatasi cuma elektronik. Dan ternyata deskriptor elektronik itu tidak mampu untuk mewakili molekul ya. Karena hanya menghasilkan R 0,6. Pak. Ya, silakan. Ya, berarti yang prof ini tadi cuma hanya masukin yang muantan ya Pak. Yang gak masukin homo, lumo, dan menipul, dan lain-lain. Betul. Makanya R-nya kurang. Betul, betul. Jadi kita bisa belajar dari sini ya. Jadi sekali lagi kita bukan mau mencari kekurangan. Tapi kita mau belajar ya. Jadi ibaratnya gini. Kita mendeskripsikan orang ya. Misalnya saya. Saya itu hanya dideskripsikan hidungnya sedikit mancung. Dan itu hanya menyumbang 0,6 R-nya itu ya. Jadi harusnya ditambahin misalnya rambutnya, telinganya, tangannya, kakinya. Jadi deskripsi itu kan menggambarkan. Jadi molekul itu kita gambarkan. Jadi kalau hanya sebagai muatan itu ternyata gak cukup ya. Jadi seperti itu ya. Jadi filosofinya seperti itu. Sehingga harus lengkap ya. Harus lengkap. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi di sini karena hanya dimasukkan elektronik dalam hal ini muatan. Dan itu ternyata beberapa muatan itu sudah bisa menjadikan deskriptor ya. Tetapi dia tidak mewakili molekul. Karena hanya 0,6 R-nya ya. Jadi tidak cukup untuk menggambarkan molekul tersebut. Kalau yang cukup berarti 0,9 ke atas. Nah jadi di sini ya. Nah kita lihat persamaan garisnya ya. Jadi ini kan aktivitas biologi prediksi ya. Jadi yang ke atas ini prediksi. Yang di sini itu eksperimen ya. Nah jadi mestinya, mestinya. Tadi kan ada persamaan garis ya. Persamaan garis yang ini. Nah persamaan garis yang ini. Lock super ini ya. Ini itu mestinya digambar. Digambar di sini. Jadi tadi kelihatannya tidak di klik gitu ya. Yang tadi tidak di klik. Sehingga bu Eva tadi kan tidak keluar garisnya. Nah di sini kalau di klik keluar garisnya. Dan kita akan lihat datanya seperti apa ya. Jadi ini sebenarnya ada persamaan garis. Mungkin tidak di klik. Jadi ke sini misalnya. Nah dan titik-titiknya jauh sekali ya. Jauh sekali. Kenapa saya memprediksi itu karena SMT-nya tidak dilokan ya. Saya prediksinya gitu ya. Datanya mungkin bagus tapi ngolah datanya kurang. Sehingga karena tidak dilokan ya hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan faham ya. Jadi ini kan tadi ya aktivitas biologi prediksi ya. Prediksi kemudian ini eksperimen, observasi. Jadi ini harusnya ada persamaan garis. Karena tidak di klik ya. Persamaan garis yang tadi itu. Yang R-nya 0,6 berapa tadi. Karena tidak di klik maka tidak muncul garisnya. Ya. Nah seperti itu ya. Saya tidak tahu jurnal ini ada di resume tidak gitu loh. Pak maaf. Ya itu. Ya silahkan. Kalau yang dari Bilkisar Pak. Yang persamaan garis ini. Yang di bawah itu aktivitas biologi prediksi bukan Pak ya. Iya. Yang di anu tadi ya. Kita lihat lagi. Yang tadi kan. Ini ya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Jadi tadi berapa? Masih ingat? Kini berapa? Punya Bu Eva? 3, 10. Sabar Pak saya. Sudah apa dulu? Kit 1, kit C1, C7, C10, C16. 1, C7. 10, 16. Sama 16 sudah Pak. Sama SA Pak. SA yaudah ya. Kita lihat. Kita lihat. Nah di sini ya. Jadi di sini kalkulasi, kalkulasi itu prediksi. Observasi itu hasilnya. Kalau tadi, jadi observasinya ke atas. Ini dibalik, tapi enggak masalah sebenarnya. Kalau garisnya bagus tetap saja sama. Ini cuma dibalik yang eksperimen, yang observasi ke kanan. Sebenarnya enggak jadi masalah. Ini yang ke kanan atau ini yang ke kanan itu enggak masalah. Nanti kelihatan persamaan garisnya itu bagus atau enggak. Begitu? Kita lihat lagi, kita lihat ke bawah. Jadi jauh ya, persamaan garisnya jauh. Tidak ada di titik. Sayangnya ini tidak dimunculkan. Harusnya dimunculkan begitu ya. Sekali lagi, saya enggak tahu jurnal ini tahun 2011. Apakah sudah ada kriteria sinta atau belum? Terus masuk sinta berapa? Terus direview? Tidak begitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kesimpulan. Berarti hasil pengolahan data, blablabla. Kemudian untuk meredihkan aktivitas biologis senyap aktif, hanya diperlukan muatan neto. Iya, kalau dari persamaan garis, iya. Tapi sangat apa, nanti kesalahannya sangat besar. Karena R-nya jauh dari. Nah, ini juga ini. Dengan catatan LOX sama dengan SC50. Nah, ini. Jadi saya, ini kan yang nulis bimbingannya Pak Gemini ya. Bukan Pak Gemini, saya yakin ya. Jadi Pak Gemini mempercayakan pada mahasiswanya untuk menulis begitu ya. Jadi yang nulis ini mahasiswanya. Nah, mahasiswanya ini saya kurang tahu. Dia faham enggak dengan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kemudian untuk memprediksi, nah itu tadi. Memang kalau dari persamaan garis hanya diperlukan ini, muatan ini ya. Tetapi nanti hasilnya saya yakin sangat tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena R-nya sangat kecil ya. Sehingga antara yang prediksi dan yang fakta itu nanti sangat jauh begitu ya. Jadi, sayang ya. Dan di sini juga, nomor dua hanya, hanya apa, apa namanya. Tidak ada usul desain molekul ya. Tidak ada usul desain molekul. Dan caranya masih menyisakan beberapa salah sebaiknya dengan kajian ya. Analisis hubungannya wakil, 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 wakil. Nanti kita buat persamaan garis ya. Insya Allah bisa R-nya 0,9999. Pak, berarti kalau melanjutkan jurnal ini hitung humo-lumo dan kawan-kawan kan Pak Iyab? Betul, betul. Jadi, nanti kita, datanya yang kita ambil dari 1 sampai 28 tadi. Nah, senyawa 1 sampai 28 itu kita buat. Kemudian kita hitung deskriptor atomik dan molekulat. Jadi, nanti kita akan punya data ya. N-nya itu 28 ya, senyawanya. Kemudian datanya kalau mau kita samakan deskriptornya itu kalau mau kita samakan 29 ya. Nah, nanti kita olah. Dari situ nanti akan kita lihat. Ada nggak data pencilan? Kalau ada pencilan kita keluarkan sehingga nanti kita akan mendapatkan data yang bagus. Nah, di sini juga tidak kelihatan ya. Data pencilannya, saya yakin mahasiswanya ini kurang paham ya. Data pencilannya tidak dikeluarkan ya. Makanya datanya jelek ya. Jadi ini, nah seperti ini. Tapi sebelum mengeluarkan data pencilan, persamaan garisnya harus bagus. Maksudnya harus benar. Harus ada lock-nya. Ini kan tadi disangsikan lock-nya. Sehingga walaupun ini nanti dikeluarkan, data pencilannya dikeluarkan ya. Misalnya banyak sekali ini yang akan dikeluarkan ya. Nanti belum tentu menghasilkan persamaan yang bagus. Kenapa? Karena tidak di-lock-kan. Jadi di sini seperti itu. Ada pertanyaan lain? Kalau misalnya dapat jurnal yang seperti ini Pak, kemudian kita perbaiki datanya. Yang tadinya IC50-nya belum di-lock-kan. Kita lock-kan. Nah, itu boleh kita terbitkan menjadi jurnal baru ya Pak? Boleh. Apakah bisa langsung atau izin dulu Pak ke yang punya penelitian ini? Jadi sebenarnya asal dicantumkan, nggak perlu izin sebenarnya ya. Jadi kita langsung mengacu ke jurnal ini, kita jadikan sumber. Itu sebenarnya nggak masalah itu ya. Begitu ya. Jadi kalau apa, sebenarnya nggak perlu izin. Karena jurnal ini sudah sama dengan kita mereview jurnal ya. Mereview jurnal. Nah, cuma ini jurnalnya satu ya. Datanya kita ambil ya. Itu tadi ya. Jadi yang penting dicantumkan ya. Jangan tidak dicantumkan ya. Jadi jurnal ini harus jadi daftar percakap pertama ya. Jadi kita akan, jadi dengan cara halus kita akan mengambil data. Terus kita jelaskan di situ. Kita akan mencoba menggunakan software yang belkisar ya. Jadi kalau bisa secara halus begitu ya. Jangan tampak kalau menghakimi begitu ya. Kita dengan cara halus kemudian itu. Sebenarnya sih kalau kita mau mereview ya. Jadi lima jurnal itu sebenarnya kalau mau saya review jadi jurnal baru sebenarnya bisa itu ya. Jadi seperti itu. Begitu. Jadi nanti akan kita buktikan bahwa kita bisa membuat persamaan garis yang bagus ya. Dari database yang sama begitu. Sekali lagi jangan lupa dicantumkan sumber jurnalnya ini. Begitu. Oh baik Pak. Makasih Pak. Kalau ada waktu saya pengen lima jurnal ini mau saya review gitu ya. Jadi naskahnya naskah review begitu ya. Sudah ada waktu ya. Dan naskah review itu kan sebenarnya berbobot ya. Karena kita mereview jurnal ya. Mereview jurnal begitu. Kalau enggak salah di musim pandemi ini malah ada ya namanya naratif review begitu ya. Jadi kita akan mereview. Memulai jurnal. Tapi ada metodenya sendiri begitu. Begitu. Kemarin Pak. Ya silahkan. Prof. Daryona ada cerita dia diminta menulis review artikel Pak yang apa nih. Yang insiliko Pak yang senyawa anti kanker. Bisa Pak. Kuartal 1 Pak. Oh gitu. Ya ya. Jadi apa. Ya. Jadi mereview ya. Begitu. Ya. Jadi ini HKSH ya. HKSH. Memang HKSH ini apa ini apa. Lebih lama ya. Dibanding doking begitu ininya. Ilmunya itu duluan begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Bisa kita lanjutkan jurnal kedua ya. Jurnal kedua kita akan. Jadi ini dari. Jurnal kedua ini. Nah ini dari Pak Daryono ini ya. Sekali lagi mohon maaf ya untuk Prof. Daryono dan apa yang kenal dengan Prof. Daryono ya. Jadi kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan tapi untuk belajar ya. Dan ini juga saya yakin Prof. Daryono mungkin sibuk gak sempat ngoreksi begitu ya. Jadi ini kita lihat hubungan kuantitas itu dan aktivitas senyawa turunan tiga dan seterusnya. Sebagai inhibitor pembentukan mikrotubulus. Nah disini langsung kita ke persamaan garisnya. Disini pakai SPSS ya. Bikin persamaan garisnya. Jadi IC50 nah ini ya. IC50 sama dengan minus 15 plus minus 1 ya. Jadi ini bagus ya ada plus minusnya. Seperti yang tadi. 0,16 0,05 oke. Jadi ini yang tanpa ini dibalik. Ini tanpa deskriptor ditaruh di depan. Kemudian ini dipul. Ini ngitungnya pakai MOE tadi kelihatannya. Jadi ini mungkin yang dimaksud momen dipul ya. Momen dipul. Ini metodenya AM1 ya. Sama tadi ya. Kemudian ini HF ya. Panas pembentukan ya. Kita juga ngitung ya panas pembentukan. 0,16 0,04 ya. Jadi SD nya sudah bagus. 0,5 lumo. Ini ada lumo ya. 0,5 0,2 ya. Sudah lebih kecil dari koefisien bagus. 0,03 0,05 ASA ya. Ini kalau tidak salah surface area atau apa ya. Nah jadi ini sudah bagus ya. Dengar tiga senyawa baru yang memiliki IC50 lebih rendah daripada senyawa induk bagusnya. Nah ini yang saya mengganjal adalah IC50 ini ya. IC50 sama dengan. Jadi persamaan garisnya itu harusnya lock ya. Lock. Bisa lock IC50, bisa lock super IC50 ya. Tapi harus lock ya. Nah disini tidak di lock ya. Jadi kita sudah belajar lewat apa. Di bukunya Pak Sisvandono dan buku-buku asing juga menyatakan. Jadi persamaan garisnya itu harus lock ya. Jadi harus lock. Nah ini tidak di lockan. Nah ini. Kita lihat. Kita lihat R-nya ya. Kita lihat R-nya. Tahun 2012 ya. Setelah Pak Gemini. Nah ini pakai Moe ya. Moe itu sekarang kalau mau pakai legalnya per tahun 40 juta ya. 40 juta. Saya pernah diperingatkan sama Moe. Jadi tiba-tiba saya dapat email. Dia bilang gini. Tolong kerjaan Anda dihentikan. Anda ilegal. Saya kaget. Ternyata disitu disebutkan bahwa saya itu sebagai supervisor mahasiswa yang meneliti dengan Moe. Ada nama mahasiswa-nya. Akhirnya saya cari. Saya cari mahasiswa-nya saya panggil. Anda itu gimana ceritanya. Ini Pak. Saya mau pakai Moe untuk. Untuk apa. Waktu itu bukan untuk bel kisar ya. Untuk kisar bukan. Tapi untuk doking mungkin ya. Jadi. Saya itu ini Pak. Saya pakai laptop Mac Pak. Saya nggak bisa pakai Moe. Terus saya email ke sana. Ke Moe. Saya bilang kalau saya meneliti dan Bapak sebagai supervisor. Kamu kapan ngadep saya? Saya bilang gitu. Belum pernah Pak. Loh kok pakai nama saya? Ya saya tahunya Bapak kan ngajar kimia komputasi. Jadi. Loh ya nggak boleh kayak gitu. Saya dapat tepuran. Saya bilang gitu. Akhirnya mahasiswa itu. Saya suruh untuk membersihkan nama saya. Anda katakan. Kalau saya nggak pernah ngomong. Sama saya. Kebetulan di Farmasi itu ada lisensi Moe. Yang diurus oleh teman saya Pak Ari namanya. Pak Ari itu bilang sama saya. Pak Ari kita punya Moe. Jangan mau dibilang ilegal. Bilang kalau kita punya Moe. Sebut nama saya. Sama email saya. Dengan yakin saya balas juga emailnya. Bahwa kami punya lisensi di Fakulta Farmasi UPM. Atas nama Pak Ari. Ini emailnya. Oh ternyata apa? Ternyata Pak Ari di email juga. Tembusannya ke saya. Anda ilegal. Lisensi Anda sudah habis. Waduh. Malu-malu ini ya. Ternyata lisensinya sudah habis ya. Padahal saya nggak pakai. Nggak pakai gitu. Nah seperti itu. Jadi Moe itu sekarang setahun 40 juta. Nah ini perangkat lungahnya. Nah ini pakai Moe ya. Pakai SPSS. Perangkat geraknya. Prosedurnya ya. Jadi ini pakai optimasi geometri. Jadi ini perhitungan prediktor ya. Dan Moe ya. Jadi kalau Moe memang bisa untuk menghitung prediktor atau deskriptor ya. Saking banyaknya itu bisa ribuan ya. Tapi kalau nggak disertakan muatan. Ya tidak bisa disertakan molekul begitu ya. Kita lihat disini ya. Ada homo-homo. Analisis statistik ya. Nah disini ada ya. Ada. Kikwadrat lebih besar sama dengan setengah yang menyatakan bahwa hipotensi 0 ditolak ya. Sedangkan hipotensi alternatif diterima dengan arah sekian ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kikwadratnya itu valid ya. Dan validasi model statistik tadi ya. Set score ya. Set score ya. Jadi disini dihitung set skornya. Kemudian desain senyawa baru. Nah disini ditambahin docking ya. Tadi Bu Eva kalau mau nambah docking. Yang terbagus nanti bisa didockingkan. Ini dockingnya dengan Argus Lab ya. Dengan dan autodok Vina ya. Jadi Vina ini kelemahannya apa? Dia proteinnya frikit ya. Argus juga kelihatannya ya. Jadi yang fleksibel hanya ligannya. Kalau plant itu dua-duanya fleksibel. Nah disini ada persamaan garis ya. Kandidatnya. Jadi yang tadi saya ambil dari sini ya. Dari jurnal ini ya. Tentang kikwadrat sumbernya di Moen. Nah ini apa model kombinasi kikwadrat ya. Dengan nilai kikwadrat lebih besar atau sama dengan setengahnya. Nah jadi ini model. Jadi ini kandidat persamaan garis ya. Yang kita kemarin bahas. Kita punya berapa kandidat. Nah terus kita pilih yang untuk mendesain. Jadi kalau ini kandidat ya. Ada berapa? Ada 6 ya. R-nya ada yang 0,9 ya. 0,927. Ya jadi ini. Ini sudah lumayan ada yang 0,9 ya. Kita nggak tahu yang dipilih yang mana kita lihat ya. Nah ini pakai N1. Nah ini apa? Ini dihitung tadi set skornya berapa ya. Ternyata set skornya sudah dibawa. Ini ada yang 3,4 ya. Di atas 2,5 ya. Jadi ini kemungkinan ini ingin menunjukkan bahwa ini loh. Akhirnya dikeluarkan ya. Dari 22 dikeluarkan menjadi 12 kelihatannya. Nah ini kita lihat ya. Jadi persamaan garis yang dipilih itu IC50 eksperimen dengan IC50 prediksi itu jauh sekali ya. 1,4, 1,9 ya. 0,52 ini sama. 1,47, 1,27. 0,725, 0,606. Nah jadi menurut saya ya masih kurang bagus. Kenapa? Saya curiganya di sini ya. Ini tidak dilokkan ini ya. IC50 eksperimen dengan prediksi. Ini harusnya dilokkan ya. Jadi kita udah belajar bareng bahwa log itu mutlak ya. Jadi kalau nggak dilokkan ya ya seperti ini ya kemungkinan hasilnya. Nanti kita lihat persamaan garisnya. Nah kita lihat ya. Nah persamaan garisnya ini prediksi, ini eksperimen ya. Jadi apa namanya masih tidak jauh dari garisnya. Nah ini membuktikan bahwa itu tadi ya. Padahal datanya sebenarnya datanya kan tadi sudah dikeluarkan ya data penjilan ya. Data penjilannya sudah dikeluarkan. Tetapi kenapa kalau masih jelek? Nah ada kemungkinan itu IC50-nya tidak dilokkan. Nah ini juga pelajaran. Kalau mau kita buat database kemudian kita lokkan ya. Insya Allah nanti persamaan garisnya bagus ya. Vista R-nya 1,000 ya. Kalau dilokkan ya. Ini kemungkinan tidak dilokkan ini ya. Kemudian kita lihat usul persamaan garisnya ya. Jadi ini apa data apa data setnya ini ya. IC50-nya sekian. ABCDE AM ya. Nah kemudian masalah desainnya. Desain molekulnya landasanya apa? ini apa data. Semua induk yang berbeda kan salah satu seri nyawa induk. Nyawa induknya ini. kemudian usulnya usul apa molekulnya seperti apa ya. Nah jadi usul molekulnya seperti ini tapi alasannya apa? Nah itu ya. Ini hasil dokeng ya. Ini tambahan dokengnya ya. Dan ini juga dokengnya tidak begitu gambarnya tidak begitu informatif ya. Jadi akan lebih bagus kalau gambarnya ini gambar interaksi obat reseptor ya. Kalau ini kan tidak jelas ini ya. Sekali lagi ini bukan yang nulis bukan Prof. Daryono ini mahasiswanya. Dan kemungkinan sibuk sehingga tidak tidak tuntas ngoreksinya. Kesimpulan persamaan garis terbaik mengembarkan bla 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 ya. Jadi ini saya mengganjal di ICVT ini ya. Jadi harusnya dilokkan. Nah kemudian ini berhasil disisain tiga senyawa ya. Nah ini juga kurang dijelaskan. Tiga senyawa itu asalnya dari mana ya. Antara persamaan garis dan tiga senyawa itu harus ada hubungan. Harus bisa ada benang merah yang dijelaskan ya. Disini saya kurang mendapatkan penjelasan antara persamaan garis dan molekul yang diusulkan. Mungkin para peserta ada yang menemukan alasannya antara persamaan garis dan molekul yang didesain. Mungkin saya belum baca. Belum kebaca. seperti itu ya. Ada pertanyaan? Pernyataan? Juga boleh ya. Tidak harus setuju ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi. Bagaimana? Mbak Eva masih bisa mendengar? Bisa Pak. Ada usul atau pernyataan? Tidak. Belum ketikiran Pak. Belum ya. Oke ya. kemungkinan kalau ini masih mau dipakai bisa ya. Database-nya kita pakai kita buat persamaan garis dengan bilkisar kemudian kita desain molekul. Jadi sekali lagi harus dicantumkan sumbernya ya. Saya pikir tidak perlu izin ya. Tidak perlu izin. karena sudah publis. Kalau sudah publis itu kan sudah milik umum ya. Berhak kita review. Tidak ada kita lanjutkan nomor tiga. Ini masih punya Pak Daryolo ya. Jurnal Kimia Valensi ya. Tahun 2018 ya. Jadi sudah lebih lebih ke sini ya. 2018 ya. Hubungan kualitas tutur aktivitas dan penambatan molekul secara senyawa turunan Binsamit sebagai individu alusterik. Ini juga ini membimbing saudara Muhammad Arba ya. Dan kemungkinan seperti tadi ya. Kemungkinan tidak terkoreksi secara total sama Prof. Daryono sehingga ada celah-celah yang bisa kita kritisi. Nah kalau sekarang sudah benar gitu ya. Jadi kita lihat ya bla 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 langsung ke persamaan garis. Pay IC50 ya. Jadi PIC50 kan lock ya. Jadi sudah benar ini ya. Lock sudah benar. Nah disini ada yang disembunyikan apa coba. Tahu apa yang disembunyikan di persamaan garis? Plus minusnya Pak yang dari 14.229. Betul ya. Jadi disitu plus minusnya disembunyikan. Sehingga kita tanda tanya ya. Biasanya kalau yang disembunyikan itu yang jelek ya. Yang bagus itu biasanya diekpos. Sehingga ada kemungkinan ini SD-nya besar. Begitu ya. Karena itu sangat mempengaruhi nantinya kalau SD-nya besar, standard WSD-nya besar, kesalahannya besar, tentu hasil desainnya juga tidak bagus. Nah R-nya ini sudah lumayan. R-nya 0,95. Jadi secara ini sudah sayangnya itu tadi, sayangnya plus minusnya. Jadi ada kemungkinan karena ini sudah bagus. Ada kemungkinan plus minusnya itu disembunyikan karena tidak bagus. nah kita lihat. Minusnya penelitian ya. 30 senyawa turunan bin samit. Oke. Nah disini nah disini ya. PIC50 sama dengan minus log IC50. Nah. Nah yang seperti ini yang bagus ya. jadi harus dilokkan. Masalah minus itu adalah masalah enggak apa-apa supaya grafiknya naik. Yang penting lognya itu harus ada ya. Nah ini senyawanya ya ini SSD-nya. Nah jadi akan bagus lagi kalau ditambahin kolom log. Log. Minus log. Minus log. Jadi kalau mau ditambahin minus log nanti. Nah dan ini juga tetap bisa kita pakai ya. jadi disini kan enggak pakai bil kisar. Jadi bisa juga ini kita pakai database-nya. Kita logkan kemudian kita nanti mengolah dengan bil kisar. Jadi secara persamaan garis ini sudah bagus. Sayangnya tadi plus minusnya kok disembunyikan. nah ini juga ini sebenarnya tadi ya Pak bisa di klik tadi supaya garisnya nampak ini ya. Jadi ini garisnya tidak apa tidak ditampakkan ya. Bagusnya ditampakkan. nah kita lihat tadi persamaan garisnya seperti apa tadi. Kita kembali lagi persamaan garisnya nah ini ya. Nah ini yang saya maksud ya. Jadi ini adalah energi kelihatannya ya. Mungkin ini asa mungkin luas permukaan mungkin surface area mungkin ya. Jadi log S nge-fold nah disini gak ada muatan jadi kita desain molekulnya agak susah. Kalau saya gak bisa desain molekul dengan persamaan ini ya. Nah sehingga disini akan kesulitan menerangkan atau menjelaskan dengan benang merah hubungan persamaan dengan desain molekulnya. Nah begitu ya. Jadi bisa jadi desain molekulnya trial and error ya. padahal harusnya tidak. Harusnya dari persamaan garis itu real nyata bisa kita nah ini desain molekul baru dan penambatan molekul desain senyawa baru turunan ini dilakukan menggunakan persamaan yang dipulih dengan cara ya persamanya diapain. Penandangan substituan pada senyawa induk ya dengan rantai. Nah ini kan kok bisa apa apa menambahkan substituan dasarnya apa? kan gak ada muatan disitu ya. Jadi gambling ya. Modifikasi sinyal pada bagian bensin akan menghasilkan perubahan profil manuakonogi. Ini kan perlintian orang ya. Tapi apa hubungannya dengan HKSA maksudnya? Oke. Jadi ini memang oke jurnal lain itu kayak gini oke. Tapi kita kan bicara HKSA. Jadi harusnya dari persamaan HKSA dong kita menjelaskan ya. Jadi disini apa apa namanya ada hal yang terputus. Di satu sisi ini HKSA disini lain pakai jurnal lain begitu ya. Yang jurnalnya itu entah HKSA atau bukan ya. Begitu ya. Kita lihat 2016 coba nanti kita lihat hasil pilihan menunjukkan blablabla ya oke. Jadi siapa? Hatsong coba. Jadi mestinya nah ini tambahan ya tambahan token Hatsong Hatsong jadi ini bukan HKSA ya. Ini inventory juga ya. apa jadi infonya benar ya. Tapi enggak nyambung gitu loh maksudnya ya. Jadi harusnya dari persamaan garis dijelaskan ini loh desainnya seperti ini. Kalau ini dari persamaan garis sudah titik dan kita ada jurnal lain oh kalau di Yano ini ini gitu ya. Tapi apa hubungannya dengan A ya. Jadi seperti itu. Jadi disini kelemahannya plus milisnya tidak digantungkan dan tidak ada alur yang menjelaskan antara persamaan HKSA dengan desain. Yang ada adalah jurnal lain terus didesain begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Pak kalau misalnya mereview memperbaiki jurnal yang tadi misal Pak jadi nanti judul yang digunakan judul yang sama atau diubah Pak ya? Paling enggak paling enggak apa kalau sama tentu enggak mungkin ya kalau sama jadi judulnya paling enggak apa dengan itu pil kisarnya itu ditonjolkan misalnya ya jadi misalnya tadi dengan apa dengan pil kisar misalnya itu sudah bisa jadi kalau sama persis bisa pikir enggak bagus ya jadi modifikasi judul Pak ya betul betul malah enggak yang jelas kan softwarenya beda ya kita pakai pil kisar itu bisa kita ekos dengan pil kisar misalnya sehingga begitu ya saya sebenarnya saya gemes saya gemes pengen nulis jurnal gitu ya mereview yang kita ada lima ini akan kita perbaiki sebenarnya tapi saya saya tidak ada waktu untuk bikin database-nya ya jadi kalau ada yang mau kerjasama nanti tolong bikinkan database kita nulis bareng nanti ya nanti saya yang akan mengolah bersamaannya dan dan sebagainya jadi yang paling memakan waktu kan ini membuat database ini ya database itu tadi atomik dalam molekuler yang 29 itu ya begitu kalau misalnya mekerjasama pak itu kami hubungi bapak via apa pak WA WA gak apa-apa iya WA oh baik jadi sangat mengemaskan saya ingin membuktikan bahwa data mereka bagus gitu ya tapi karena diolah dengan yang apa kurang pas sehingga persamaan garisnya kok sayang gitu jadi kalau kita bisa menghasilkan dari data yang sama R nya 1,0 atau 0,999 itu kan bagus begitu ya jadi bisa 5 jurnal bisa kita menghasilkan 5 jurnal begitu begitu baik pak ya lalu kita kita lanjut ya masih ada waktu kita lanjut jurnal keempat nah jadi jurnal keempat ini dari UKM ya dari farmasi fakultat ini Prof Sutibio ini Prof Sutibio Martono kemudian ini sekarang sudah jadi Prof ini Prof NAD Perdana Yastono lainnya ini penguji saya penguji S3 saya dia umurnya di bawah saya jadi saya itu begitu lulus itu saya ikat tadi di Andalas di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 20 tahun saya terkubur hidup di sana kemudian bisa mutasi ke farmasi UKM nah sejak tahun 2005 itu sebenarnya saya baru lahir jadi dosen di UKM ya 2005 sebenarnya nah jadi 2005 2009 saya ambil STK penguji saya adalah dokter NAD dokter NAD yang jauh di bawah saya sekarang sudah Prof jadi Pak NAD ini S3 nya di Free University saya belajar doking itu pertama kali sama beliau sama Pak NAD ini saya ikut workshop workshopnya waktu itu bayar kalau tidak salah berapa ya 2,5 juta di hotel gitu ya workshopnya gratis hotelnya yang bayar nah kemudian apa kemudian 3 hari kalau tidak salah 3 hari doking dengan plan jadi ilmu saya dapat dari Pak NAD tapi sayangnya apa selama saya workshop itu laptop saya hang jadi saya tidak bisa mengikuti hanya ngelihat di layar padahal itu kan workshop praktek jadi saya tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti Pak NAD ini menjelaskan karena laptop saya hang kemudian selesai workshop 3 hari saya dapat sertifikat tapi saya tidak tidak punya ilmunya kenapa hanya nonton tidak bisa praktek kemudian kebetulan saya mengambil S3 itu sintesis anti-kanker anti-kanker ide itu dari dosen saya sehingga saya itu sebenarnya tidak mantap saya punya ide sendiri kenapa kok ide saya ditolak tapi saya disuruh melakukan ide-nya dosen S3 kok ide-nya dosen saya tidak mantap akibatnya memang sintesis itu tidak jadi kalau 4 tahun saya sintesis molekulnya tidak jadi singkat cerita co-promotor Prof. Eddy itu nyuruh anak buahnya nyuruh anak buahnya begini Pak Hary kita mau ngadakan workshop terus Pak Hary jadi narasumber tentang dokeng waduh saya ikut dokengnya tidak punya ilmu kemudian saya disuruh jadi narasumber workshop waduh bagaimana akhirnya akhirnya saya menghubungi asistennya asistennya namanya Pak siapanya Lili Pak Lili asistennya Pak NAD kemudian saya belajar dari dia jadi setelah workshop itu saya belajar dari dia akhirnya saya pas hariannya untung bisa untuk bisa mengerjakan nah ternyata Pak NAD ini menganggap pesertanya itu mungkin orang yang sudah pinter komputer saya itu mengenal komputer baru 2005 pas pindah di UGM sebenarnya saya tidak pernah pakai komputer saya kuliah pakai tulisangan pakai overhead proyektor saya mengenal komputer waktu S2 di ITB waktu ada pelajaran statistik mengolah dengan SAS jadi di rumah saya tidak ada komputer tinggal saya komputer itu hal yang baru jadi di dalam dokeng yang plan yang versi lama yang pakai linux itu harus di ini harus di apa namanya ada metode yang harus menghapus hasil begitu nah itu tidak dikasih tahu nah itu yang membuat hang sehingga tidak hanya saya ada peserta dari LIPE juga itu ternyata tidak bisa juga akhirnya ikut box shop saya saya tanya lho bu kok di file ibu defaultnya ada dokeng gratis apa ibu pernah ikut dokeng Pak Enade oh sama pak kita kan sama pak terus kenapa ibu ikut saya ya saya macet pak oh sama berarti ya jadi Pak Enade orangnya pintar sehingga dianggap semua yang ikut itu pintar juga ternyata enggak jadi apa jadi itu ya jadi Pak Enade ini seperti itu nah kemudian dia jadi penguji saya nah yang yang ada kesan lagi berkesan lagi apa lho sebagai penguji S3 saya itu waktu proposal itu disertai saya proposalnya itu sudah disetujui sudah diuji oleh tujuh penguji termasuk beliau setelah saya kerjakan itu ditolak kok ditolak ya karena dia enggak setuju padahal awalnya setuju dia enggak setuju saya mendesain molekul dengan dokeng alasannya apa alasannya Pak Hari pakai RMSD terus maunya pakai apa pakai endrifator satu persen apa itu saya bilang saya belum tahu endrifator itu gini loh Pak Hari Pak Hari memasukkan 10 molekul aktif kemudian Pak Hari memasukkan 70 ribu pengecoh kemudian Pak Hari dokengkan terus saya tanya itu butuh berapa hari itu butuhnya cuma 3 bulan Pak Hari dan laptopnya harus hidup terus bayangin laptopnya harus hidup terus selama 3 bulan nah kebetulan PDB saya itu ada yang sudah punya pengecoh ada yang belum nah yang belum kan saya harus bikin lagi bikin masalah lagi kan akhirnya apa akhirnya beliau tidak setuju kalau disertasi saya itu menggunakan dokeng untuk menemukan obat terus saya lapor sama Prof Umar mantan ketua LIB dua kali Prof Umar saya tidak disetujui ini gimana ini ya dia manggilnya di hari harus harus ngalah di hari itu mahasiswa harus ngalah sama penguji gitu ya harus ngalah tapi kan dulu sudah disetujui ya tapi tapi kan berubah ya harus ngalah oh iya baik kalau gitu kebetulan saya punya ide yang lain desainnya pakai kerapatan elektron jadi saya pakai kerapatan elektron tapi Prof Umar memberi nasihat begini Pak Hari sekarang ngalah yang penting Pak Hari lulus terus nanti kalau Pak Hari sudah lulus sudah jadi dokter apa yang Pak Hari yakini apa yang di hari yakini itu benar sampaikan aja nah makanya sekarang saya sampaikan saya mendesain dengan dokking ya nah jadi saya sampaikan walaupun waktu disetujui tidak apa tidak disetujui sama penguji nah yang ada lagi yang lebih berkesan waktu saya minta tanda tangan itu videonya bilang gini Pak Hari saya mau publikasi jurnal oh ya bagus Pak Enade saya bilang gitu walaupun dia lebih mudah saya memanggilnya Pak Enade Pak Enade bagus terus kenapa ini Pak Hari saya mau publikasi jurnal dan mau mematah-matahkan disertasi Pak Hari ini penguji saya penguji saya itu sangat unik jadi masa yang diuji itu disertasinya mau dipatah-patahkan nah saya juga bilang dengan santai oh silahkan Pak Enade saya sudah lulus jadi kalau disertasi saya jadi berkeping-keping patah-patah ya nggak apa-apa tapi Alhamdulillah sampai saat ini tidak terpatah malah saya punya molekul yang insya Allah diminati sama kimia farma alkitika begitu ini sekedar cerita masa lalu Pak Enade yang sangat unik saya lanjut ini hubungan kuantus jadi ini Pak Sudibyo ini bagian analitik Profesor Sudibyo sekarang dua-duanya sudah Profesor kita lihat kita langsung ke persoalan garis log server IC50 nah disini juga ya log server IC50 sama dengan kira-kira apa kekurangannya disini SD-nya Pak betul ya jadi SD-nya disembunyikan kita nggak tahu jadinya bagus atau nggak persamaan garis kalau dari segi F dari sini R kuadrat 0,963 jadi R-nya kayaknya lumayan sayangnya tadi sayangnya adalah tidak dicantumkan plus minusnya jadi kita kita lihat nah berhubungin dengan hitter cam juga ini 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 majalah Farmasi Indonesia ini apa majalahnya Fakultas Farmasi Indonesia tapi saya kurang diuntungkan kenapa saya masukkan jurnal jurnal saya dihilangkan jadi saya malah belum pernah masuk ke sini padahal ini sekarang terindeks kopus tapi ya nasib seperti itu jadi waktu itu ada seseorang yang sentimen sehingga naskah saya dilanggar nggak apa-apa sekarang orang itu sudah sadar sudah bersahabat sama saya nah ini apa ini nama kimianya ada ICVT ya kemudian di dilokan ya ini apa dicantumkan tabel apa koordinat ya nah kemarin yang di not itu kan ada ya kayak gini kita nggak perlu nyantum nah ini tabel tabel motor bersih atom ya jadi memang sebaiknya ada database itu dicantumkan ya database nya bagusnya dicantumkan jadi tidak semua database dicantumkan jadi database termasuk diskriptornya itu harusnya dicantumkan sehingga nanti yang terpilih yang mana ya itu nah ini apa hasil analisa model model persamaan garisnya ada ini ini kok sayangnya ini kok langsung R kuadrat ya jadi bagusnya R nya juga dicantumkan ya R nya ini langsung R kuadrat nah seperti ini nah nah disini disini kebetulan kesana juga karena lock seper lock seper itu grafiknya kesini kalau tidak seper grafiknya kesini turun ini persamaan garisnya cukup dekat tidak ada usul desain molekul ya jadi dia tidak mengusulkan desain molekul ya sebenarnya HKSA itu adalah salah satu CADD ya komputer head drug design ligand drug design sehingga akan lebih bagus sebenarnya software HKSA itu sebenarnya untuk menemukan obat kalau ini sekedar untuk menganalisis obat itu yang berpengaruh apa saja deskriptornya jadi sebenarnya kalau saya oh ya tadi Pak Mas Prasojo namanya asistennya tadi Mas Prasojo yang menolong saya sehingga Pak Zaryat saya bisa mengerti karena waktu ikut Pak NAD itu sama sekali tidak mengerti saya nah jadi disini tidak ada usulan design molekul jadi sayang sekali jadi disini kelemahannya tidak ada usulan molekul dan tidak dicantumkan plus minusnya standar devias demikian ya ada pertanyaan cukup ya jadi ini review dari Pakultas Farmasi UGM yang berikutnya ini mungkin terakhir ya ada skripsi mungkin ya ada Budi Santoso Putro dari dari apa mana ini dari Alauddin Alauddin saya pernah disana juga Alauddin pernah ikut apa ya seminar ya jadi narasumber Alauddin setelah hubungan kualitas struktur aktivitas senyawa turunan 2010 kita langsung ke abstrak ya nah setelah hubungan blablabla lock seper ya sudah bagus ya lock seper sebagai varit seperti ini menggunakan hiperkain AM1 ya AM1 leave one out ya nah kita lihat disini ya persamaan garis lock jadi ini sudah benar ya lock seper ya minus 2 plus minus 3 ya minus 2 plus minusnya 3 ya jadi cukup jauh ya jadi SD nya lebih gede ya dari tanda deviasi 0,17 0,02 ya lumayan 0,3 0,1 lumayan kita lihat kita lihat R nya N13 M3 R kuadratnya 0,8 F nya sekian sekian disini K kuadratnya kok sering gak dicantum ini ya jadi disini belum maksimal R nya kelihatannya tapi kita lihat R nya berapa sih kok kalau 0,99 R kuadratnya seperti ini data pencilannya dikeluarin gak kelihatan gak nanti data pencilannya jadi ini R kuadrat jadi kalau anjuran saya selain R kuadrat R nya juga R nya R berapa R kuadrat disini kelihatannya tidak ada desain molekulnya cara kerjanya jadi kalau peserta punya bimbingan bisa juga bimbingan untuk sekrepsi HKSA disini senyawa turunan baru ada ada desainnya setelah melakukan uji prediksi terhadap ini maka yang terbaik adalah gini dari model pertama di atas tidak patut bahwa ada 3 buah prediksi yang sangat berpengaruh oke pada persamaan di atas 3 buah prediksi yang punya aktivitas oke energi orbital oke mana desainnya jadi saat di atas persamaan baru maka selanjutnya adalah prediksi turunan baru yang lipoten ini desain molekulnya menggambarkan kemudian mencoba mengganti 1 2 pada 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 yang masih bingung ini ya seharusnya dari persamaan garis itu jadi persamaan garisnya akan kita lihat ada ini enggak tadi persamaan garisnya ada penguatan enggak tadi ya kita lihat ya jadi persamaan garisnya itu energi hidrasi kemudian energi homo sama polarisabilitat terus dia mengusulkan molekul baru dengan mensubtitusi bagaimana dia menjelaskan substitusi yang baru ini energi hidrasinya bagus polaris hidrasinya bagus energi homonya bagus ya kan enggak nyambung enggak nyambung tapi kalau coba kalau dimasukkan deskriptor atomik akan masuk di sana akan masuk bahwa muatan tertentu itu berpengaruh sehingga dimasukin substituan jadi ini antara persamaan dan desain molekul ini enggak nyambung kalaupun bisa itu kebetulan saja jadi tidak tidak ada alur yang benang merah antara persamaan garis dan desain molekul baru itu yang saya maksud bahwa jurnal yang baik adalah ada benang merah antara persamaan dan desain yang diusulkan begitu nah kira-kira seperti itu maksudnya apa ya Pak iya bagaimana iya maksud dari yang tadi Bapak bilang dari persamaan bisa mengusulkan senyawanya iya jadi kalau apa kalau yang kita itu kan muatan di sekian misalnya makin positif makin bagus berarti dikasih penarik elektron kan gitu kan kalau dari sini tadi apa kalau kalau di sini tadi bagaimana sudah saya kirim ya jurnalnya bisa bantu bisa bantu di sini kira-kira ada benang merahnya enggak jadi di sini substituen R3 jadi dia menjelaskan R3 tapi hubungannya dengan persamaan garis apa gitu loh kan persamaan garisnya enggak mengandung muatan bagaimana dia ujung-ujung langsung memasukkan gugus di R jadi dia berdasarkan tabel ini kemungkinan gitu loh jadi dia bingung gitu ya bingung harusnya deskriptor atomik dimasukkan sehingga ada benang merah ini kan datanya seperti ini terus apa persamaan garisnya enggak ada sama sekali jadi masih bingung sebenarnya kalau menurut saya penulisnya ini masih bingung karena apa karena persamaan garis dengan disin molekul enggak nyambung gitu loh dia persamaan garisnya apa usulan molekulnya apa ya kan persamaan garisnya enggak ada dia kan dari tabel harusnya kan justru dari tabel itu dia harusnya memasukkan apa memasukkan deskriptor atomik harusnya jadi dia dia sebenarnya kalau kalau cuma seperti itu dari data itu ya enggak usah pakai HKS dari data itu aja bisa kalau gitu begitu ya jadi sebenarnya persamaan garis ini kan untuk data desain tapi dia tadi setelah persamaan garis ini terus ya ada tabel tadi tau R1 R2 R3 terus SCVT terus ya dari situ desainnya jadi dia enggak paham bahwa HKS itu untuk desain molekul sebenarnya begitu ya Pak minta maaf Pak supaya lebih jelas ya Pak ya jadi kan kan dari persamaan kan kita bisa menentukan kan Pak ya betul harusnya jadi misalkan dari persamaan ini kan Pak ya kalau seperti ini namun saya gimana kalau seperti ini persamaan itu menentukannya itu kan harusnya kalau dia mau jelaskan gini misalnya gini ya log super SCVT sama dengan gini-gini berarti kan SCVT-nya supaya kecil berarti log supernya kan besar berarti sebelah kanan harus besar berarti misalnya kayak eh hidrasi eh hidrasi besar berarti eh hidrasinya harus besar nah sekarang bagaimana dia menjelaskan bahwa molekul yang didapat itu energi hidrasinya besar harusnya dia menjelaskan disitu kalau memang ada benang merahnya tapi kan dia kan enggak dia kan menjelaskannya dari tabel tabel database kan padahal gunanya persamaan garis ini untuk itu sebenarnya begitu atau eh homo misalnya berarti ini kalau eh homonya kecil itu berarti bagus karena minus gitu kan nah sekarang pertanyaannya bagaimana dia menjelaskan molekul desainnya itu eh homonya kecil gimana dia menjelaskan kan susah ya polari bisa juga ya makanya saya bilang kalau yang mau membumi itu masukkanlah muatan sebagai deskriptor masukkanlah elektronik sebagai deskriptor nanti software yang akan memilih pasti masuk itu ya enggak mungkin enggak masuk begitu ya nah sehingga bisa untuk menjelaskan desain kalau seperti ini ya persamanya sudah bagus tapi antara antara persamaan HKSA dan usul molekul itu enggak ada hubungannya gitu berarti pak karena kita mau dari muatan jadi kan kita bisa tahu ya pak apakah muatannya muatan penyumbang elektron nanti atau tidak penyumbang elektron kan pak jadinya usulnya ya bisa molekul apa molekul apa gitu ya pak betul makanya di dalam deskriptor ini kelemahnya apa kelemahnya dia tidak memasukkan muatan dalam deskriptor kalau yang sebelumnya itu hanya memasukkan deskriptor muatan nah jadi kalau muatan saja juga R nya nanti enggak akan tercapai 0,99 kalau tidak kalau tidak walaupun ya walaupun misalnya R nya 0,99 tapi kalau enggak dimasukkan muatan nanti desainnya susah begitu desain molekul barunya susah begitu bisa dipahami bisa pak jadi jadi ini akan lebih bagus kalau deskriptornya ditambah ditambah muatan muatan di di kerangkanya ya di kerangkanya ada pertanyaan lagi jadi kita sudah mereview rimas jurnal dan ada kita tiap jurnal menemukan kekurangannya jadi harapannya para peserta bisa membuat jurnal yang tidak mempunyai celah kekurangan begitu kalau mau kerjasama nanti bisa tapi saya tidak sempat menghitung database jadi kalau sudah ada database cepat begitu bagaimana ada pertanyaan Pak yang tadi pemotanya yang pencilan itu misalkan nanti kan kita punya misalkan 24 usulan kan Pak ya terus 24 itu ada grafiknya nah dibikin garis lurus banyak pencilan pencilan nah dari situ nah dari situ kan nanti Pak akan ada garis lurus nah yang pencilan pencilan itu berarti data si struktur itu dibuangkan Pak muncullah yang terpilih yang sesuai dengan garis lurus itu ya Pak betul jadi berdasarkan set skor tadi yang di apa yang mendekati 2,5 itu kita keluarkan kan tadi ada yang datanya kurkumin yang dari saya itu kan sebenarnya pencilannya sudah enggak ada tapi masih jelek itu yang mendekati 2,5 itu kita keluarkan begitu kalau data bis kita banyakkan masih banyak nanti misalnya kayak tadi 28 kalau kita keluarkan 8 aja masih 20 masih banyak begitu oke baik ada lagi persetanyaan ya jadi ini hanya persetanya hanya berapa 2 3 atau 4 jadi mungkin yang tidak bisa ikut bisa muter rekamannya ya dan kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya insyaallah tamakan saya jawab walaupun kuliahnya sudah berakhir ada lagi pertanyaan ini ada Bu Teresa Bu Teresa ada pertanyaan tidak tidak ada bisa kita akhiri ya Pak ya baik kalau gitu ini pertanyaan terakhir ya sekali lagi saya mohon maaf ya pada yang kenal dengan yang kita review tidak ada maksud untuk mencari kesalahan tapi untuk belajar dan selama kita berinteraksi mohon maaf kalau ada kekurangannya terima kasih atas perhatiannya hari Senin sebenarnya saya buka kelas online kalau ada yang berminat tentang desain anti-covid silahkan bergabung mendaftar baik kalau gitu saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih sore Pak makasih banyak ilmunya Pak ya 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 saya kirim rekamannya ya di akhir chat biasanya ada rekamannya nanti akan saya download kemudian saya share di drive begitu baik Pak saya tutup ya rekamannya saya tutup ya